Halo guys, kembali lagi di channel kami TheFourSoul Di video kali ini kami akan membahas 2 bom motor Yaitu KJ200 yang sering disebut Binter Dan BG175 yang udah dikasih tau Gimana keseruannya? Tonton video ini Oke guys, sebelumnya kami minta maaf Karena kemarin pas nge-record videonya Suaranya gak terekam Gak dengar, gak terekam Jadi kami ngisi suaranya ini dari VoiceOver VoiceOver aja, harap maklum ya guys Halo guys, kembali lagi di channel youtube kami TheFourSoul Kemarin kita nge-review motor KJ200 Atau Binter Mercy Dan Kawasaki W175 Cuman yang udah di custom ya Nah Langsung aja kita mulai dari KJ200 KJ200 ini yang punya Namanya adalah Bang Fernando Spurba Kebetulan dia adalah pemilik Dari Jawa Dari Jabu Cafe Modifikasi yang modifikasi Dari kaki Dari kaki Dari kaki Dari kaki Dari kaki Dari kaki Oh berarti segitiganya itu segitiga yang di depan itu kan? Di custom Yaitu bengkelnya di Deletua Jadi di custom maksudnya biar lebih lebar gitu Iya ngerti-ngerti Nah kalo untuk lampu depannya itu diganti Pake apa nih? Daymaker Ya lampu depannya pake Daymaker Begitu Setangnya universal Dipake yang universal variasi gitu kan? Di ujungnya ditambah Lampu send tambahan gitu Biar gak keliatan rame gitu Jadi di custom aja ditambah Oh yang LED tuh? Iya LED juga Nah Nah kalo untuk cakep depan katanya pake Scorpio ya? Iya itu cakep depan ya Mendep lah sesuai kebutuhannya Oh Dia pake Scorpio gak ada maksudnya Untuk tangki nya tuh? Di custom juga? Atau memang bawaan dari itu ya? Gak lah kalo tangki nya tuh di custom Dia beli dari Bandung Orang Bandung yang custom katanya gitu Oh Tangki sama spa board dari Bandung Berarti tangki spa board dari custom Bandung ya? Iya Kalo Jok custom? Kalo Jok juga custom Kemudian kita masuk dalam apa nih? Kenalport Kenalport Dia beli online katanya kemarin Di Bandung juga? Gak tau kan online Enggak di Bandung, Enggak di Papuan, Enggak di mana Pokoknya online katanya kemarin gitu Rangkanya custom gak? Jadi rangkanya tuh diubah sama dia Dibikin drop sheet Drop sheet Jadi posisi duduknya Kayak agak Lebih ke bawah gitu Di custom lah Di custom lah Dipotong juga Jadi lebih pendek gitu lah Nah kalo untuk Soap belakang pake Onda Grand ya? Onda Grand ya? Iya dia pake Onda Grand Karena ini katanya Biar keliatan lebih classic gitu Karena sih krum-krum gitu Tertutup Padahal kan Grand kan motor bebe Tapi dipake di Binter Binter kan gak cocok sebenernya Tapi coba-cocok aja sih Namanya custom suka Iya Custom tuh kan Arahnya ya tergantung kita Termotong slayer Nah kalo untuk armnya itu Diganti pake Scorpio ya? Tapi di custom aja Gak di custom ulang Mungkin arm yang lama Gak muat kali Untuk band Sebesar gitu Sebesar gitu Sebesar itu Berarti bandnya udah termasuk besar gitu? Udahlah 16,500 Udahlah Besar ya? Aku gak tau Mesim katanya di rumah juga ya? Mesim kan dia Kemarin ceritain aslinya Platina Oh dibanti ke si dia Iya Jadi kan gak mau ribet Stel-stel Platina di tengah jalan Gak jaman Apalah Menjaga apa ya Mengurangi rasa apa? Ya biar gak ribet aja Tengah jalan tiba-tiba mati Stel-stel Platina gitu kan Gak lucu gitu Gak jauh gitu ya Kalo karbu katanya aku kemarin denger pake PWK 28 Iya pake PWK 28 Karena Yang aslinya satu Harganya juga lumayan Lumayan Cuman Sama nyarinya juga susah Cuman Apa namanya Ini kan Kalo custom-custom itu kan Ibaratnya ada kategori-kategorinya Nah motornya ini Kategorinya yang misalnya kayak apa tuh? Japanese bober Japanese bober Oh Japan-Japan Jepang Suka Ika-Ika Yooo Kalo untuk ini Bang Dandosnya sendiri tuh Dia Katanya pesannya itu gimana bang? Lebih suka kulturnya daripada Ya sebenernya dia bukan suka sama otomotif ya Sebenernya dia suka sama kulturnya Kalo Sebenernya gitu kan Beda orang yang suka sama otomotif sama kulturnya kan beda gitu Dia kesannya kayak kulturnya tuh lebih apa? Dia sornya ke Ke custom kulturnya Dia lebih suka yang vintage-vintage gitu juga Hmm Kalo motornya gak terlalu dipermasalahkan sama dia Cuman dia ibaratnya gak mau ribet juga Di motor itu Ibaratnya Pake Pancap gas Selesai Bagi yang normal ini juga Marl for sale Cuman Belum tau Cuman kalo cuannya ada mungkin Bisa di DM Atau bisa ada di hubungi kita Biar kita Kita bisa dimaklan ke dia Dapat cuan-cuan sikit kan Alhamdulillah Makan pun bisa Lagi Covid bro susah Makanya Kan kita tau ya kemarin Bang Bang ini motor Lebih mau di Ada lagi Kedepannya mau direnovasi lagi Atau Nambah Atau gimana Oh katanya kemarin motornya Udah Mentok disini Binturnya ini udah mentok Jadi kalo misalnya dia mau Apa Pengen model lain gitu Dia bikin yang baru Kakaknya gitu Kedepannya katanya Cuman dia juga punya niat katanya Punya niat Kalo dia itu Mau buat Kayak semacam Bengkel gitu bukan Di Jabu Ya di Jabu katanya Mau buat Bengkel gitu disana Nah juga nih Kalo kalian kemaraman Nongkrong di Jabu Nongkrong di Jabu Gak usah takut-takut Karena Jabu juga ada resortnya ya Ya udah ada resortnya Bisa juga nginep disitu ya Atau Kalian perlu ditemani bareng mereka Untuk nginep Gak usah Karena saya sudah ada yang punya Kalian boleh Kalo saya juga akhirnya sudah ada yang punya Oh Tidak Oh no Hampir Siapa siapa Gak tau aja Iya maka Kami kawannya gak boleh tau Bentar Tapi biasanya yang 24 jam itu Bisa namanya Jusuf Juang Nah itu 24 jam 24 jam free 24 jam free Dia kalo diatas jam 3 malah Bisa diajak lu aja Iya Ini jam 3 pagi Juang Untuk Bang Nandos ini juga Sama kayak kemarin ya Komunitasnya The Seekles juga Iya Sama kayak yang Bang Deddy kemarin Dia juga salah satu pendirinya katanya Karena memang kan kawan kan Bang Deddy kemarin sama Nandos Sahabat Mungkin dari motor Bang Nandos Itu aja ya Iya dari motor Bang Nandos Itu aja mungkin Kita masuk Nah sekarang kita masuk ke motor Bang Samuel W175 Bang Samuel ini juga apa Head Barista Head Barista Motornya juga gak kalah krek Memang motor Tahun tinggi lah Iya Tahun 2020 kalo gak salah tuh Dia motornya W175 Langsung di custom Keluar dari Surung Turun Masih plat merah Langsung di custom Plat merah? Eh plat putih Nes 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 Oh iya sorry Coo Coo Tapi Bang Nandos ini karakternya sedikit berbeda dia Dia Milih motor baru gitu kan Bang Nandos? Bang Samuel Eh Bang Sorry sorry, Bang Samuel ini sedikit berbeda Karena dia memilih motor baru gitu Alasannya biar gak ribet Tapi dia pasti tetep suka sama style Vintage 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 Ya Jadi dunia per customer Mungkin Mau motor baru, mau motor lama Itu kan Tidak menghambat gitu loh Iya Selagi masih bisa Dan cukup Tering Uangnya Ya silahkan Gitu ya kan Jadi motor Bang Samuel ini Konsepnya Cafe Racer Tapi Neo Cafe Racer Jadi agak sedikit Agak Sentuhan modernnya Oh sentuhan modernnya Iya Nah kalo untuk yang udah di custom Atau yang sudah diganti Dari sok depannya tuh Dipake USD apa itu? Upside down Dari Nui Nui Racing Aftermarket gitu 1275 Nah Kalo untuk Speedo nya Variasi ya? Iya Speedo variasi Biar Gak kosong aja di bagian Biar Jangan Apalah Keliatan itu Kosong gitu Hehehe Nah untuk Spion pake Jalu udah Iya Spion Jalu Di ujung Itu lagi trending sih sekarang Iya Spion Jalu lagi trending Bulat yang di ujung itu Di ujung Ini Ada penambangan ini juga Sama dia Sama kayak Bang Nandov tadi ya Sen nya Ada penambangan lampu Sen LED di ujung Ujung Nostalgia Jadi biar Lebih simple aja gitu Jadi sen nya gak Ditaruh di sebelumnya Nostalgia Hand grip nya pake mid-well? Gak Sebenernya hand grip nya itu Hehehehehe Hand grip nya itu Dia Ya mirip Build Tapi gak tau ya Itu mid-well Oh ini? Tidak Mudah mudahan Ori Kayaknya sih ori Lampu depan pake LED LED Ini punya bang nandos Nah nih Untuk kaki kakinya nih Dari velg dulu ya Velg nya ini pake apa nih? Almu Ukuran 17 13 Itu pake Velg juga pake Velg Velg Berarti velg nya itu Insinya lebih tinggi punya Bang nandos Ya Terbagi Lebih tinggi punya Bang nandos Dari Bang nandos Biasanya kan kalo di mobil 17 itu kan lebih Oh maksudnya Diameternya Kalau diameternya iya Cuman kalo lebarnya Aku Nanya diameternya Mereka lebih Lebih Lebar punya bang sama 17 350 ya Ya 17 350 lebar ya Depan belakang sama? Depan belakang sama Nah kalo untuk bannya pake Deneos JN33 ya? JN33 Turino Apa dual purpose Tapi ga mungkin kalponnya ga dirubah Pasti dirubah Dia katanya kemarin Kalpon Kustom dari ini Xover Xover Mobil Jadi kayak nama Ruka Nama tempatnya Xover Dan kayak apa Xover nya wrap ya Pake exhaust wrap Dibalut Dibalut lagi Dibalut lagi Dibalut lagi Dibalut lagi Gemes deh Klasik dealan Nah kalo untuk Inginnya Pam Kebandi tadi kan Pake Genious Sksань 33 Iya Depan belakang volver juga sama Nah kalo untuk Ingin weren she custom? Ingin katanya custom Joknya juga custom Joknya Sebenernya dia beli Jagi Katanya Tapi Yang menjual Custom dulu mak Merti kaya sendiri juga Iya Ibarannya Aku nih Kucustom tapi kau jual Iya Lag souvent bisa Klini yang sangat Apa? kenapa? ibaratnya kan tadi si Yusuf yang buat, abang yang beli ya gitu lah terus dia ini juga, jadi rangka ini gak ada dirubah sama dia berarti sesuai... masih aslinya sesuai keluaran pabrik? iya, keluaran pabrik, cuman paling di ujungnya itu ditambah lampu LED, lampu RAM hmmmm sama lampu sen di belakang di belakang joknya itu ya? iya, di pas di rangkanya itu udah gitu, ini juga nih yang bang sambung ini, ini juga, pintar juga nih kenapa? jadi dia, arm standarnya diganti sama yang lebih panjang jadi... swing arm? iya, swing arm standarnya diganti sama yang lebih panjang swing arm swing arm oke kenapa? emang aku kenapa? kenapa? aku belum kenapa tadi jadi ubahnya lebih panjang? diganti sama yang lebih panjang, jadi motornya lebih kelihatan besar yang lebih panjang? gak, gak iya nah, kalau untuk mungkin itu aja ya? kayak... 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 shocknya gitu gak ada diganti ya? gak ada karena kan... baru kan? oh, masih baru juga tapi termasuk ini sih termasuk brandi sih, maksudnya motor baru ya, namanya dia kan suka kultur vintage-vintage nya juga namanya tidak ada batas untuk menciptakan karya apalagi itu dia percustoman, bang gak ada abisnya abisnya saya salut kepada mereka berdua karena mereka adalah panutanmu enggak, bukan jadi? pecinta-pecinta otomotif vintage di Indonesia betul nah, mungkin untuk motor tadi udah sekian gitu aja oh, iya kalau misalnya memang ada yang minat iya minat apa? kan motor banget terus tadi kalau cocok bisa dicuankan eh, dicual nah, jangan lupa follow IG mereka berdua IG Bang Ferandros Purba dan Bang Samuel Parton IG nya itu kebetulan Bang Samuel juga itu tadi ya head barista di... sebabnya kepala baristanya di Jabu ya bagaimana buat kodi? jadi kalau hand-hand barista gitu hand? iya tanah barista tanah baristanya mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan sampaikan jangan lupa kalian support kami agar kami tetap semangat tetap semangat buat karya-karya lagi video-video lagi mungkin kalau kalian mobil, motor, kereta api, pesawat kapan? kapan kalian mau di review sama The Force Soul? mungkin bisa hubungi kami melalui manajemen kami pastinya hahaha kita selesai manajemen hari ini eh, dari Maret sih hahaha nah, makanya tetap dukung kami support kami akan seluruh Indonesia tahu nama The Force Soul dengan cara like comment and subscribe dan membantu share ke teman-teman kalian yang semua kami The Force Soul of Easy Public sampai kali semoga semoga matau jangan lupa subscribe oke? ya? jangan lupa subscribe kasih jangan lupa ditunggu Selamat menikmati